Udah, hari kemana? Engga gak kemana kemana Makan yuk Makan apaan? Makan steak Soto Si Jawa ngajakin makan steak Soto Soto Sen 10 A. D勝el Soto G professor A. D Sickel jangan bisa diukur oleh malar kita gue abu welcome back to my channel di luar nurur gak habis sorry guys sancre hari ini kita mau sedikit dodol-dodolan ya ada narsum kemarin kita coba diskusi lumayan dodol sih ini ceritanya ya Nah langsung nih gas Oke ada salah satu pegawai swasta bekerja di perusahaan alat beratlah ya nanti bilangan si Matupang siang malam tunggu panggilan hai lah Laki ini kita sebut aja namanya Mas Agus yoinya kamu agus kemana kamu Agus nah Two sini suka sama temen kantornya Mbak Indah kita sebutin Mbak Indah ya Mbak Indah jadi ini nama kita samarin yang punya nama Agus dan Indah jangan berkecil hati kalian mantap nah eh si Mbak Indah ini karena dia orang Manado ya kan bukan orang Manado parasnya kulit putih ya kan agak-agak tipis-tipis blonde-blonde dikit kuning-kuning mantep detekan terus begitu dia tinggal di Jakarta ngekos deket sama kuburan yang fenomenal Oh iya kuburan sama fenomenal kita samarkan kuburannya kuburan jeruk Bali eh ha 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 bila kecil peteng geruk Bali kuburan jeruk Bali oh gitu hahaha singkat cerita si Mas Agus ngeberanin diri ngajak Mbak Indah pergi makan video ngomong nih si Agus sama Mbak Indah udah hari kemana enggak kemana makan yuk makan apa makan stick wih soto eh si Jawa ngajakin hahaha hahaha keren ngomong apa ini agus deh deh bingung kan kok kira itu kalau namanya orang kantor kan makan soto apa sate apa yang gitu gini nasi goreng apa gitu ya kok makan stick ini boleh deh kita mau kasih dimana bisa nopati dong wihihi ngeri kan ya udah ayo berangkatlah dia dari kantor ke senopati nah jam pulang kerjaan jam 5 ya langsung tuh dicabut kucus gitu kalau udah risoflasi risoflasi nih kan terus si ya makan biasa makan biasa cerita-cerita cerita-cerita si Agus mulai nakal nih sebenernya mulai nakal tanyalah di tempatmu cowok boleh dateng setiap ngomong boleh nginep nggak ih apaan sih gitu enggak jaranya aja ada di akhir dari makan ada percetokan sedikit ya kan udah percetokan sedikit si Agus ngajakin lanjut Mica Mimimi cantik Mimimi cantik ngomongin nih si Agus ngehek nih gue mabokin nih hahaha pakai laki-laki ngomongin nih si Indah bilang dah mau pulang aja langsung pulang capek wah dengan bekelit segala macem akhirnya Indah mengiakkan tapi di hari Sabtu Agus mulai murung dong enggak ya lah ya kan udah keluar modal baja kan makan dulu makan dulu bicar malam eksekusi mungkin ya nah mulailah eh jam sekitar jam 8-9 lah itu eh jalan jalan dipulang jalan pulang set karena kondisi macet banget ya kan kondisi macet Agus ngebranin diri potong lewat ke jalur jeruk Bali itu jadi ada jalan itu tuh kanan kirinya tuh eh apa pemakaman kanan kuburan lah kuburan jalan nih si Agus tenten yang jalan tiba-tiba ngeram dadak situ aku melihat itu di atas situ langsung mundurkan karena takut kan apa sih Mas sudah tuh tapi udah-udah-udah agak deket-kep sudah gini boleh juga nih karena pakaian di sini dengan cukup apa namanya cukup mengundang mengundang hawa nafsu ya dengan rokspan wuuu udah jalan deh kan karena udah pikir bulu setiap abis nih kan begitu jalan dari aturan Agus pikir gue lewat sini enggak lewat sini enggak lewat sini enggak ya kan karena memang gelap itu jalan tuh gelap banget tuh biasa jalan siang di laluin orang tuh siang malam suka ditutup sebenarnya terus naik atlah dia naik set uh ternyata belum tutup kan tes ngetes set udah namanya pikiran bulus jalan lagi set itu mobil di pelanin sama dia di pelanin bercandain nih lagi enak-enak jalan tiba-tiba lampu mobil dimatiin sama Agus si ndo langsung tahu kan kan oh gitu kan cewek kan eh wadis eh gitu uh kamu itu nyala gitu tenang-tenang ada aku asik si iya udah tenang aja lagi jalan si indahnya duduk normal lagi nih aku langsung dapat sudah si ndo bukan yang ke Agus pala nengok set oh teriak langsung ke Agus disitu langsung meluk tuh Udah meluk tuh Meluk si Agus kan Agus deh asik iyeh 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 iye hyeh iyeh 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 uuh gewoon pelan banget karena jalan itu cukup udah nanjak ya kan dilurus dikit setiap dia agak-agak turun ke bawah terus naik lagi udah tuh oke jauh tuh perjalanan melewati kuburan gitu terus pas begitu si Agus udah mulai-mulai makin kumbara kan udah bangun dah udah begini si Inder lewak sedikit terliak lagi waaaaa udah kan terus ngelewatin lah si jalanan itu Agus udah feeling nih kok gak enak nih si Agus selalu kan namanya ekor mata nih kan suka ngejail kan ini ada apaan nih kan di ekor mata biasanya nanti dia lihat spion kok kayak ada orang di belakang Mas Agusnya tiada jalanlah nih set nyampe di kawasan si Indah nyampe di kawasan Indah dia bilang Mas kamu temenin aku temenin aku temenin aku temenin aku temenin aku wah gus deh mantep nih mantep nih oke oke udah oke bujangnya oke siap turun eh apa tiba-tiba si temen kosannya Sina tuh apa datang naik ojek set udah kamu gitu Mas eh apa namanya kamu hati-hati kamu hati hati-hati kenapa aku jadi masa nih nggak usah-hati aku minta ke kamarnya si temen kosannya aja nyanyep dong ya nyanyep dong enggak kesel kan udah aku temenmu kayak gini oke kamu hati-hati aja Mas aku jelasin udah ceritain aku melihat Mbak Gunji sama Genruwo gitu di tempat tadi ya kan tadi tersebut seharusnya Agus udah bete kan iyalah begitu doang takut sesumbar di mulut di mulut udah menarik sumber nggak ada aku nggak apa dibilang eh aku nggak takut tambah gitu-gituan asyik 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 udah nih udah kesel dia udah aku pulang dulu ya udah pulang dulu dia pulang udah bete lah pokoknya kamu juga apa jangan marah ya enggak marah pulang Hai si Agus tuh perumahan itu di di tempat tinggalnya deket Antasari jadi dia mau jalan memutar atau mau lewat jauh yang tadi udah karena masih emosi masih emosi kosong gitu si Agus bilang eh mikir dalam hati nih ah udah kulat sini lebih cepet ya cepet set jalan dari situ set lagi enak-enaknya mobilnya mati mati kan mati total nanti total begitu nyala cek de poskulabunya waktu itu langsung digas sama dewas kata si Agus bilang kemarin tuh tapi tembus bro tembus itu gua saja bilang wah gila pas gua lurus men gue inget banget itu jalanan aturan tinggal belok kanan itu tiba-tiba di jalan nyabang ke nyabang dua des wah kaget ya bingung dia berhenti ya kan dia panik terus dia udah ketakutan akhirnya diberanin ke yang kanan dan yang kanan bahwa udah ngeliatin motor lewat tes lama udah turun saat buru-buru lah sampai rumah begitu sampai rumah karena perasaan masih kesalahan masih kesel udah tuh dia dengan rumah parkir mobil nah kebetulan parkir mobilnya itu sebelahnya itu kamar dia Oh ya kamar dia masuk kamar dia turun-turun mandilah mandi ya bersih-bersih lah sih tiba-tiba lagi nonton TV bagus tuh mobil nyala nih kebetulan mobilnya dia tuh napotnya tuh kayak agak udah dimodifikasi lah uh nah nah senang maling di keluar pas keluar mobilnya mati mobilnya mati mobilnya mati begitu dia masuk ke kamar-kamarnya acak-acakan semuanya udah bingung kan karena dia tinggal sama bantunya doang sampai membantunya Hai pembantunya bilang loh Mas udah pulang lah saya tadi nggak denger apa-apa pembantunya bilang dia enggak denger apa-apa agus mau panik yang panik masuk ke kamar lagi gitu masuk ke kamar tiba-tiba dia suara gendruwoy yang katanya si Mbak Indah itu Oh si Agus ceritanya itu gue ngeliat kakinya doang segitigaban gua udah ngakuat gua tidur lah tuh Aduh dia selimutan dia ketakutan agak begitu itu hilang semenjak itu dia nggak bakal mau lewati jalan itu lagi jadi kalian-kalian nih laki-laki modus operandi kurangin lah jangan hal kayak gitu ngikut men ngikut sampai rumah lu mampus nggak lu ngikut sampai rumah lu pokoknya jangan macem-macem ya gua abu di luar-luar nggak habis mikri wuuh abu abu Terima kasih.